Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, kita ketemu lagi di semester ini dengan mata kuliah kendali mutu. Seperti biasa, tim teaching ya, saya nanti akan mengampu bersama dengan Bu Indri, kemudian ada juga Bu Nadia ya, selama satu semester ke depan akan memandu mata kuliah kendali mutu. Meskipun SKS-nya tidak banyak, tapi mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang sangat penting gitu ya. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, kenapa kendali mutu ini penting? Apa hubungannya dengan K3? Kenapa anak K3 itu harus dituntut untuk memahami tentang kendali mutu? Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya gitu ya. Nah, saya coba memberikan penjelasan ya, untuk memotivasi teman-teman ya, sehingga nanti satu semester ke depan lebih semangat gitu ya, untuk mengikuti mata kuliah ini gitu ya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan ya, nanti kalau teman-teman di industri ya, maka seorang safety itu tidak bisa berjalan sendirian, tidak bisa bekerja sendirian ya. Dari struktur organisasi sendiri itu kita kenal kalau di organisasi ya, atau di perusahaan itu selalu ada departemen gitu ya, ada departemen atau unit ya. Nah, biasanya ya, biasanya safety itu ada di departemen tersendiri. Ada juga yang bergabung dengan departemen lain, tergantung dari perusahaannya ya. Ruang lingkupnya seberapa besar gitu, itu sangat bervariasi. Ada safety itu yang berdiri sendiri, ya berdiri sendiri artinya ada departemen K3. Ada yang seperti itu. Ada juga yang safety-nya itu karena perusahaannya kecil gitu ya, dia tidak perlu departemen tersendiri K3-nya, maka K3-nya itu ada hanya satu orang gitu ya. Nah, kemudian dia ada di departemen yang lain, biasanya di departemen security, ada departemen yang lain gitu ya. Biasanya juga ada departemen SDM itu di dalamnya ada orang K3 gitu ya. Jadi, K3-nya tidak berdiri sendiri. Nah, untuk ruang lingkup perusahaan yang lebih besar ya, misalkan di Megas gitu ya, yang ya skalanya besar, kemudian risiko bayar juga besar, maka biasanya safety ini departemennya lebih besar gitu ya, lebih besar. Nah, ada yang safety-nya itu berdiri sendiri, menjadi departemen safety gitu ya, K3. Nah, ada juga yang bergabung dengan departemen lain. Jadi, namanya bukan lagi departemen K3, tapi juga misalkan ada yang menggabungkan antara K3 dan lingkungan, berarti K3L ya, departemen K3 dan lingkungan. Jadi, departemen apa K3L atau biasanya disebut sebagai HSE, Health Safety and Environment gitu ya. Jadi, departemen ini menangani juga selain K3 juga lingkungan gitu ya. Ada juga yang HSSE atau K3L. K3L itu K3 ya, departemen K3, kemudian lindungan lingkungan. Lindungan itu artinya security ya, security atau keamanan, kemudian lingkungan gitu ya. Jadi, atau HSSE, Health Safety, Security and Environment gitu ya. Jadi, ada yang juga seperti itu. Nah, trendnya ya, trendnya itu sekarang menjadi lebih luas lagi. Jadi, bukan lagi HSE saja, gitu ya. Bukan cuma HSSE saja, tapi juga ada QHSE atau QHSSE. Apa itu QHSE? Quality. Nah, Q-nya adalah quality. Nah, maksudnya apa? Di dalam departemen itu, itu tidak hanya menangani K3 saja, tapi juga menangani quality, quality, safety, ya. Sorry, quality, health, safety, environment ya. Atau misalkan HSSE berarti ada security-nya di sana. Nah, jadi satu departemen itu tidak hanya menangani K3 saja, tapi juga menangani tentang kualitas. Nah, secara ini ya, secara struktural itu mungkin dibacanya hanya penempatan saja. Oh, ini departemen itu letaknya di sini. Di sini ada orang quality, ada orang K3, ada orang lingkungan, ya. Dia ada di ruangan yang sama, gitu ya. Atau gedung yang sama, gitu ya. Itu secara sekilas mungkin seperti itu. Nah, tapi secara sistem ya, secara sistem sebenarnya tidak sesederhana itu. Nah, maksudnya gini. Dengan adanya penggabungan departemen ini, artinya apa? Artinya seharusnya, ya, antara quality, kemudian dengan K3, kemudian dengan lingkungan, security juga, itu harus menjadi satu kesatuan. Artinya tidak boleh disedirikan. K3 sendiri, quality sendiri, kemudian lingkungan sendiri tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau kita nanti belajar tentang sistem, maka itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus, harus ini ya, apa namanya, sistematis. Nah, saya mau menjelaskan seperti ini. Pada zaman dulu ya, K3 ya. Ini apa namanya, paradigma K3 sebagai ini ya, K3 yang tradisional, gitu ya. K3 itu apa sih, gitu ya. Kalau pola pikirnya atau sudut pandangnya manajemen, ya, manajemen perusahaan, maka K3 itu adalah beban, itu tidak bisa dipungkir, ya. K3 itu adalah cost, K3 itu adalah beban, ya. Tidak ada dampak signifikan terhadap perusahaan. Maksudnya apa? Maksudnya, ada nggak ada K3 itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan output product, ya. Tidak ada hubungannya dengan benefit atau keuntungan, gitu ya. Atau investasi tidak ada hubungannya. Bahkan K3 itu, sebaliknya, K3 itu adalah pemborosan. Karena dia investasinya terlalu besar, tapi dampaknya tidak langsung. Itu pola pikir ini ya, pola pikir tradisionalnya seperti itu. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, ya. Ya, memang banyak yang masih berpandangan seperti itu. Nah, salah satu upaya untuk memasukkan K3 ini sebagai salah satu product product. Kalau kita tahu ya, kalau dari sudut pandang kita, ya, dan banyak perusahaan besar yang sudah menyadari itu, biasanya perusahaan multinasional itu sudah menyadari itu bahwa K3 itu sebenarnya bukan pemborosan, gitu ya. Bukan kos, tapi dia adalah investasi. Kenapa kok bisa investasi? Karena kalau misalkan K3-nya itu jalan, maka nanti dia akan melindungi dari kecelakaan. Ya, sedangkan kita tahu kecelakaan itu kosnya sangat besar. Nah, itu banyak yang tidak disadari. Nah, salah satu upaya untuk membuat K3 ini sebagai prioritas adalah dengan cara kita mengintegrasikan. Ya, keywordnya adalah mengintegrasikan. Mengintegrasikan apa? Mengintegrasikan K3 ini dengan quality. Jadi, perusahaan itu selalu nomor satu adalah kualitas. Ya, kualitas itu yang dijaga. Kenapa? Kualitas ini adalah kunci yang nantinya bisa kita ini ya, bisa bersaing ya di pasar itu adalah kualitas. Dia menghasilkan kualitas yang nomor satu, maka dia yang akan menang di bisnis, gitu ya. Nah, kalau K3 ini menjadi satu kesatuan, menjadi satu kualitas, artinya apa? Salah satu kualitas yang dimaintain itu adalah K3, maka K3 ini adalah menjadi salah satu yang penting, gitu ya. Nah, itu adalah upaya untuk agar K3 ini tidak dipandang lagi sebelah mata, tapi dianggap sebagai salah satu elemen dari kualitas, gitu ya. Nah, itu kira-kira tentang ini ya, tentang integrasi antara safety, ya, dengan kualitas. Sehingga kalau kita belajar mengenai safety, maka ya kita harus paham juga tentang kualitas. Kenapa? Karena safety itu nanti harus ada kesatuan, ya, dengan kualitas. Ya, begitu juga dengan lingkungan, dengan security, dan seterusnya. Nah, jadi kita tidak boleh hanya ini ya, hanya belajar safety saja, gitu ya. Padahal nanti di real life ya, itu K3 tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada apa, ada hal lain, gitu ya, ada kualitas, ada lingkungan yang itu harus bekerja sama, gitu ya. Sehingga seorang safety engineer itu akan lengkap ya kompetensinya kalau dia memahami tentang safety, tentang lingkungan juga, dan tentang kualitas. Sehingga nanti lebih ini ya, lebih lengkap pengetahuannya. Kira-kira sampai itu, nah, satu semester ke depan kita akan belajar itu ya, tentang manajemen kualitas ya, atau kendali mutu ini, ya, secara bergantian nanti saya, Bu Indri, dan Bu Nadia akan bergantian untuk memberikan materi ya. Mudah-mudahan nanti selama satu semester ke depan bisa lancar. Baik, kita mulai untuk minggu pertama ini. Nanti kita akan membahas tentang pengantar kendali mutu ya, nanti juga kita akan membahas tentang dimensi kualitas ya, apa saja dimensi kualitas itu. Nah, sebelumnya ada satu konsep yang ingin saya sampaikan ya. Nah, di sini ada tiga pihak ya, tiga pihak, tiga lingkaran ini mencerminikan tiga pihak. Nah, yang pertama adalah, ini sudut pandang kita adalah sebagai ini, perusahaan ya, company, sebuah company ya, kita di sini, ya. Nah, kemudian di sini juga ada kompetitor. Jadi, selalu ya, setiap kali ada perusahaan, selalu ada kompetitornya, nah, mungkin berdiri sendiri, gitu ya. Oke, misalkan dulu ya, mungkin penginginan barang ya, didominasi oleh pos, gitu ya. Kemudian ada TIGI, kemudian ada JNI, nah, sekarang sudah banyak sekali, gitu ya, kompetitornya, ada CCEPAT, ada JNT, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika bisnis itu prospek, ya, maka akan ada banyak orang yang kemudian mengincar menyaingi itu, gitu ya. Nah, bagi kompetitor, berpikirnya adalah bagaimana caranya agar memenangkan hati dari pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan yang pionernya itu. Nah, bagi kita itu adalah ancaman, gitu ya, bagi kita adalah ancaman, karena apa? Karena konsumer kita itu beresiko untuk beralih ke yang lain. Artinya apa? Penjualan yang kita sudah dapatkan itu bisa jadi berkurang, gitu ya. Jadi, itu kompetitor. Nah, ini adalah konsumer ya. Nah, konsumer itu adalah pembeli, gitu ya, itu adalah orang yang membeli dan dia harus memilih, gitu ya, memilih apakah ke perusahaan kita atau ke perusahaan kompetitor. Kan begitu ya, nah, maka di sini ada panah masing-masing ya yang saling berhubungan, artinya di sini membentuk segitiga yang unik, ya, yang unik. Karena apa? Karena kita sebagai kompetitor tadi ya, kita berusaha untuk memenangkan hati konsumen. Artinya, konsumen kita, kita aja nih, kita aja untuk membeli produk kita atau memanfaatkan layanan kita, gitu ya. Nah, tapi kemudian tadi ya, ada kompetitor yang juga bertujuan sama, ya, ini yang menjadi masalah buat kita ya sebagai perusahaan. Maka, agar kita mendapatkan hatinya konsumen, sehingga konsumen itu menjadi loyal ya, loyal tetap menggunakan jasa kita atau membeli produk kita, ya, maka ya, kita harus bisa membuat ya, konsumen ini merasa bahwa kita lebih baik daripada si kompetitor. Nah, itu yang menjadi, apa namanya, menjadi bisnisnya ya. Nah, maka apa sih yang membuat konsumen ini bisa beralih ke yang lain atau tetap loyal kepada perusahaan kita, gitu ya. Nah, itu adalah apa? Kualitas. Nah, ini katakunya adalah kualitas. Konsumen pasti memilih yang berkualitas, ya. Nah, mana yang lebih berkualitas, ya, itu yang akan dibeli, gitu ya. Ya, selain tentunya harga dan sebagian, gitu ya. Bahkan, ini ya, bahkan apa namanya, konsumen kadang-kadang dengan harga yang lebih tinggi itu rela untuk dibeli karena kualitasnya lebih terjamin, gitu ya. Apalagi kalau harganya sama, ya, harganya sama maka ya pasti kualitasnya lebih bagus, ya. Itu ya. Jadi, kenapa kok kualitas itu penting, ya? Ya, karena ini. Ya, membelangkan hati konsumen. Oke ya, kita lanjutkan, ya. Nah, apa itu kualitas, ya? Ini lebih detail lagi. Kalau kita belajar mengenai kualitas itu sangat luas, ya, sangat luas. Artinya, kalau kita bahas itu dari sudut pandang kita, gitu ya, tentunya beda dengan sudut pandangnya yang lain, gitu ya. Nah, di sini coba saya rangkum ada sudut pandang, ya. Empat, ya. Empat sudut pandang. Coba saya rangkum yang pertama adalah dari sisi produk, ya. Kalau dari sudut pandangnya produk, ya, apa itu kualitas? Kualitas adalah, ya, apa yang ditemukan. Bukan, ya, atau dicari di atribut produknya. Atribut produk itu apa sih? Misalkan, ya. Produk itu atributnya apa? Misalkan dari sisi kualitasnya, ya. Kualitas artinya ketahanannya, ya. Durability-nya, ya. Keawetannya, misalkan. Atau misalkan warnanya, ya. Performance-nya, gitu ya. Itu dari sisi produk. Jadi, produk itu dikatakan berkualitas. Dari sisi produk, ya. Itu kalau misalkan, ya, fitur-fiturnya tadi, gitu ya. Itu dari sisi produk. Nah, kalau dari sisi user-based. User itu artinya pengguna, ya. Atau pembeli. Nah, kalau dari sisi customer, ya. Maka, kalau kita itu satisfied atau puas, ya. Terhadap produk yang dibeli. Atau layanan jasa yang kita, apa namanya, kita gunakan, ya. Maka, itu menjadi kualitas. Jadi, apa itu kualitas? Ya, kalau kita puas, gitu ya. Itu dari sisi user. Tidak peduli macam-macam. Pokoknya kita puas, ya. Itu berkualitas. Itu dari sisi pengguna. Nah, dari sisi manufacturing seperti apa? Dari sisi lini produksi seperti apa? Dikatakan berkualitas, ya. Itu kalau, ya. Conform to design specification. Jadi, sesuai dengan spesifikasinya. Itu dari sisi manufacturing, ya. Kita ngomong spesifikasi, ya. Jadi, produknya berkualitas seperti apa, sih? Ya, sesuai, ya. Ini, apa namanya. Apa namanya, spesifikasinya sesuai, gitu ya. Yang dijanjikan di, misalkan di ini, ya. Di apa, di iklan itu. Sesuai dengan apa yang ada di produk itu, gitu. Itu dari sisi manufacturing, ya. Nah, dari sisi value-based seperti apa? Value-based itu maksudnya, ya, ini, ya. Apa namanya, sebanding. Atau worth it, ya. Antara harga dengan produknya itu sesuai. Nilai apa? Nilai produk itu sesuai dengan harganya. Itu dikatakan kualitasnya. Jadi, kira-kira ini, ya. Secara umum, ada empat sisi ini. Yang kira-kira bisa menjelaskan tentang kualitas. Nah, kita bicara mengenai dimensi kualitas, ya. Dimensi kualitas. Nah, apa sih kualitas itu? Ini dari Garfin's, ya. Ada tujuh. Sorry, ada lapan. Lapan dimensi kualitas, ya. Ada performance, feature, dan seterusnya. Oke, kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah performance. Ya, performance. Itu berhubungan dengan aspek fungsional product. Ya, aspek fungsional product. Jadi, performance itu adalah fungsi dasar sebenarnya, ya. Fungsi dasar. Jadi, misalkan apa? Misalkan kalau kita bicara mengenai handphone, misalkan ya HP. Ya, HP itu performance-nya seperti apa sih? Oke, ya berarti apa ya? RAM-nya, ya. Kemudian, misalkan, kualitas jaringannya, dan seterusnya. Itu performance-nya. Atau misalkan motor, ya. Motor, maka ya dia RPM-nya, dan seterusnya. Itu adalah performance. Nah, performance saja ternyata tidak cukup. Di sini ada feature. Ya, feature itu tambahan, ya. Tambahan atlet performansi yang menunjang fungsi dasar. Jadi, HP tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tapi juga harus ada fiturnya. Itu yang dipilih oleh pelanggan, ya. Contohnya apa? Contohnya, misalkan, misalkan HP sekarang sudah banyak fiturnya macam-macam, gitu ya. Misalkan ada lock-nya itu pakai fingerprint, gitu ya. Kemudian, ada NFC-nya, gitu ya. Sehingga memudahkan untuk kalau misalkan kita beli e-money, gitu ya. Misalkan, dan seterusnya. Itu fitur yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan performance, gitu ya. Tapi, itu menjadi, justru kadang-kadang menjadi ini ya. Menjadi penentu konsumen itu beli apa tidak. Itu fitur. Nah, selain itu ada reliability. Reliability itu adalah kehandalan. Ya, maksudnya kehandalan itu apa? Produk untuk dapat berfungsi sampai periode waktu tertentu. Jadi, misalkan HP, ya. Itu dari waktu 1 tahun, 2 tahun itu masih bisa digulangkan. Itu reliable. Ya, tidak ada ini ya. Tidak ada masalah. Misalkan, baterainya masih tahan, ya. Kemudian, misalkan, casingnya juga masih oke, dan seterusnya. Layarnya masih oke, dan seterusnya. Itu reliability. Ya, sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, ada conformance-nya. Conformance itu adalah kesesuaian spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, jadi, spesifikasinya itu sesuai, gitu ya. Kesesuaian spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya. Jadi, kadang-kadang kita bandingkan, ya. Antara HP satu dengan yang lain, sama-sama 64MP, tapi ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Yang itu, dari sisi situ kita bisa menyimpulkan, ya. Bahwa conformance itu penting. Artinya apa? Ya, 60MP, ya, harusnya bagus, gitu ya. Itu ya, itu conformance. Nah, durability. Nah, durability mirip-mirip dengan reliability. Ya, kalau durability itu keseluruhan produk, itu daya tahan yang masa pakai, ya. Masa pakai itu artinya apa? Kalau bahasa Jawanya itu multiple test, ya. Kalau HP itu kalau sudah multiple test, gitu ya. Berarti itu sudah waktunya ganti. Nah, itu durable, ya. Jadi, seberapa lama sih daya tahan yang sebuah produk itu, ya. Itu durable. Jadi, beda dengan reliability. Kalau reliability itu per fungsi, ya. Per fungsi dari, apa namanya, masing-masing part, gitu ya. Nah, service reliability juga penting, ya. Percuma kita beli produk bagus, tapi kalau misalkan, susah, ya. Kita cari service center-nya, misalkan, ya. Susah, ya. Jadi, contohnya, kalau sekarang ada mobil-mobil Cina, misalkan, ya. Mobil itu kan, kalau misalkan Toyota itu kan service-nya mudah, gitu ya. Di mana-mana ada, gitu ya. Tapi kemudian muncul, apa namanya, produk-produk yang masih produk-produk Cina, ya, misalkan. Ya, contohnya, yang Wuling, misalkan. Yang Wuling, ya itu orang meskipun murah itu masih mikir karena nanti service-nya apakah mudah atau tidak, gitu ya. Special part-nya mudah didapatkan apa tidak. Ya, nah, itu selain murah, ya, selain produk-produk, dan juga yang namanya konsumennya itu juga perlu untuk service-ability juga penting, gitu ya. Nah, berikutnya adalah estetik. Nah, ini banyak juga yang mengesampingkan, ya, performance, dari semuanya itu dari estetik. Ya, kadang-kadang, terutama cewek, ya, biasanya pilih HP, pilih laptop itu yang bagus saja, gitu ya. Nggak peduli RAM-nya berapa, nggak peduli kamera-nya seperti apa, yang penting, ya, pokoknya bagus saja, gitu ya. Ya, warnanya lucu, misalkan, ya, itu lebih memilih yang seperti itu. Ya, jadi estetik juga penting, ya. Nah, terakhir adalah perceived quality. Perceived quality adalah perasaan, ya, konsumen terhadap produk. Ya, biasanya terkait dengan ukuran merk, ya. Ya, kadang-kadang nggak peduli performance, nggak peduli fitur, nggak peduli reliability, pokoknya iPhone, ya, gitu ya. Nggak peduli, apa namanya, nggak peduli, apa namanya, RPM, seperti apa, nggak peduli, ini ya, CC-nya berapa. Nggak peduli, apa namanya, airbag-nya seperti apa, pokoknya Toyota, misalkan, ya. Paham maksudnya, ya. Jadi, merk-nya itu sudah ini, sudah menjadi day-day sendiri, gitu ya. Kalau, kalau misalkan HP, iPhone, ya, nggak peduli, misalkan, pesaingnya, misalkan ada Vivo, ada Oppo, kemudian ada Xiaomi, misalkan itu berlomba-lomba meningkatkan fiturnya, tapi, ya, bagi orang tertentu, ya, nggak peduli, ya, yang penting iPhone, ya, itu, gitu ya. Nah, itu adalah perceived quality. Jadi, brand itu juga penting juga, gitu ya. Jadi, ini adalah lapan, ya, lapan dimensi kualitas, ya, yang menentukan, ya, yang menentukan seorang konsumen itu memilih produk yang mana. Itu adalah dari lapan ini, ya. Ya, ini penelitian dari Garvin's, nah, kira-kira kalau kita memberikan produk itu dengan semua dimensi ini, maka konsumen kemungkinan besar akan pilih, kira-kira begitu, ya. Tentunya dengan harga yang bersaing, ya. Oke. Itu dari Garvin's, ya, dimensi kualitas, yang dari sisi produk, ya, ini produk, ya. Nah, kualitas itu juga melekat bukan hanya pada produk, tapi juga pada jasa, teman-teman, ya. Jadi, selain produk tadi, ada service quality dimension, atau self-qual, ya. Jadi, ini service. Jadi, kalau tadi, kalau misalkan konsumen itu beli produk, kalau sekarang itu memilih layanan. Contohnya apa? Contohnya, misalkan, kita mau jasa potong rambut, misalkan. Kita mau jasa cuci motor, misalkan. Kita mau jasa, misalkan, kita jasa service motor, misalkan. Dan seterusnya, ya. Jadi, yang dijual adalah sekarang jasa. Nah, seorang konsumen itu memilih, ya, memilih mini jasa yang mana, ya. Itu, kalau berdasarkan penelitian, itu ada lima ini, kira-kira, ya. Ada lima ini yang menentukan seorang konsumen itu pilih, gitu ya. Ya, contohnya, yang pertama adalah service reliability. Itu adalah memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan. Misalkan, waktunya, misalkan, ya. Waktunya sesuai. Misalkan, kalau kita, misalkan kita mau cari ini, ya. Cari, apa, cari dokter, gitu ya. Kan kita selalu cari di Google, ya. Nanti, kan di sana ada tulisannya buka jam berapa, tutup jam berapa, hari apa saja, gitu ya. Nah, kadang-kadang bukanya jam 8. Pas kita datangin, ternyata jam 8 belum buka. Nah, itu contoh reliability yang kurang bagus, gitu ya. Jadi, tidak tepat waktu, tidak sesuai yang dijanjikan. Kemudian, empati, ya. Empati itu berhatian secara individu kepada pelanggan. Nah, ini biasanya perusahaan yang bagus itu empatinya tinggi. Jadi, misalkan ketika kita datang itu langsung kita tanya, ya. Perlunya apa? Ini biasanya kita lihat di bank-bank, gitu ya. Di bank itu selalu security-nya selain pengamalan juga tanya. Keperlualannya apa? Bisa dibantu apa tidak? Jadi, sebelum mendapatkan layanan, itu sudah merasa diperhatikan, gitu ya. Itu empati. Nah, berikutnya ada assurance, ya. Kualitas pelayanan terjamin. Cuma ya, tadi orangnya, apa namanya, pelayanannya bagus, ya. Tapi, kalau misalkan kualitas pelayanannya tidak bagus, ya. Misalkan potong rambut, ya, ya harus bagus, gitu ya. Tidak peduli, apa namanya, perhatiannya seperti apa. Misalkan dia bagus, ya. Biasanya ada tukang potong rambut itu yang ngajak kita ngobrol terus, gitu. Itu kan membuatnya amal, ya. Tapi, kalau misalkan hasil potongan yang tidak bagus, ya, percuma, gitu ya. Itu assurance, ya. Nah, berikutnya adalah tangibles. Tangibles ini unik, ya. Karena dia adalah tidak ada hubungan dengan kualitas yang diberikan sebenarnya. Tapi, lebih kekesan. Maksudnya apa? Misalnya, misalnya kalau kita mau potong rambut, gitu ya. Kita potong rambut, kalau kita masuk itu gedungnya itu kotor, ya. Kemudian di bawah itu kotor, lantainya. Kemudian yang motong itu rambutnya kurang rapi. Kan kita agak males, ya, ini ya. Mau potong rambut di sana, ya. Paham maksudnya, ya. Jadi, itu kesalah. Tapi, kalau misalkan gedungnya bagus, ya. Kemudian rapi, ya. Kaca-kacanya dilap dengan bagus, ya. Kemudian orangnya juga rapi, bajunya bagus. Itu kan, kita kan lebih yakin, gitu ya. Jadi, kesan. Kesan itu juga penting juga, ternyata. Kemudian responsiveness. Responsiveness ini misalkan kesikapan, ya. Kesikapan atau respon dalam melayani konsumennya. Jadi, tidak lelet. Kira-kira seperti itu. Itu self-qual. Jadi, kalau tadi produk ini kualitas. Sorry, kualitas service atau layanan, ya. Jasa, ya. Jasa. Jadi, ada kualitas itu ada produk, ada juga jasa. Oke, ya. Itu kira-kira dimensi kualitas secara service, ya. Oke. Nah, kalau didefinisikan, ya. Tadi kan kita belajar mengenai kualitas, ya. Sekarang, kita belajar mengenai QA, QC, ya. Kalau kena limitu itu sebenarnya quality control, ya. Nah, sebenarnya lebih luas lagi itu adalah QA. Quality assurance, ya. Jadi, QA itu tidak sama dengan QC, ya. QA lebih luas, ya. Kalau QC itu lebih sempit, ya. Jadi, kalau kita belajar QC, ya. Kita harus juga belajar dengan QA juga. Nah, kalau ini, ya. Secara luas, ya. QA itu adalah atau biasa sebagai manajemen kualitas, ya. Atau biasa total quality management, ya. Atau QA. Nah, suatu cara meningkatkan performance, ya. Secara terus menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap era funksional. Dari suatu organisasi, dan dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Itu ya. Itu definisi dari QA. Jadi, upayanya, ya. Upaya secara sistem, ya. Mulai dari merencanakan, ya. Sehingga nanti mendapatkan produk yang berkualitas. Itu QA. Nah, kalau QC seperti apa? QC itu lebih, lebih ini, ya. Lebih, apa, lebih sempit lagi. Nanti kita akan lihat bedanya di selanjutnya. Nah, kalau kita belajar mengenai QA, maka tahapannya kira-kira secara umum seperti ini. Pertama adalah perencanaan, kedua penjaminan, dan terakhir adalah pengendalian. Nah, perencanaan itu seperti apa? Mengidentifikasi, ya. Standar kualitasnya real quality seperti apa. Kemudian, menentukan cara memenuhi standar kualitas. Nah, kalau penjaminan itu menjalankan apa yang sudah direncanakan. Kalau pengendalian itu lebih ke memonitor, ya. Kemudian, mengidentifikasi. Oke, saya berikan contoh ilustrasi, ya, biar lebih paham, ya. Kalau misalkan kita mau membuat sebuah produk, ya, tentunya kan kita akan merencanakan, ya. Produk ini, kalau mau berkualitas itu seperti apa? Contohnya, misalkan kita survei ke pelanggan, gitu, ya. Kira-kira seperti apa sih? Oh, misalkan produknya itu tas, ya. Oh, pelanggan itu suka tas yang kuat, yang aman, ya. Yang tidak terlalu besar, yang compact, misalkan, ya. Nah, karena kita tahu, ya, kita tahu produk yang berkualitas menurut pelanggan itu seperti itu, maka kemudian kita merumuskan, ya. Oh, berarti produknya ini harus yang bahannya itu kuat. Ya, bahannya kita cari bahannya yang lebih kuat. Kemudian nanti alatnya kita tentukan, dan seterusnya. Jadi, merencanakan, ya. Merencanakan agar nanti produk yang akan dihasilkan nanti itu berkualitas. Itu perencanaan. Nah, pada saat penjaminan, itu sudah actionnya, ya. Melaksanakan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin, ya. Jadi, kita sudah masuk ke lantian produksinya bagaimana caranya agar berkualitas, ya. Misalkan, ya, orangnya kita training, ya. Kemudian nanti alatnya juga harus bagus. Kita cek apakah ada rejek apa tidak. Ya, itu penjaminan pada saat sudah di lantai produksi, ya. Nah, setelah itu, ya, tentunya ada pengendalian. Jadi, memonitor apakah hasil, ya, hasil dari produk atau proyek itu apakah sudah memenuhi kualitas atau tidak. Kan kita sudah menentukan, ya, di awal, ya. Kita sudah merencanakan di awal. Pengennya itu seperti ini, loh, agar nanti laku. Nah, pada saat pengendalian, itu kita cek, ya, apakah sudah sesuai. Dari perencanaan yang tadi, ya, yang ini. Yang ini itu, apakah sudah sesuai, ya, dengan output yang dihasilkan. Kalau misalkan tidak sesuai, ya, berarti kita harus memberikan rekomendasi, ya, untuk, ini apa namanya, meningkatkan kualitasnya. Ya, begitu juga meskipun sudah sesuai, ya, tetap ada peningkatan terus, ya. Karena apa? Ya, karena, ingat tadi, ada kompetitor. Kita tidak berdiri sendiri. Kita harus, apa namanya, kuat, ya, kuat untuk menghadapi kompetitor. Sehingga kita harus terus improve penerus. Ya, kira-kira seperti itu, ya, untuk perencanaan, perencanaan, penjaminan, dan pengendalian untuk tahapan penjapan kualitas, ya. Sementara itu dulu untuk minggu pertama ini, ya. Nanti jangan lupa quiz edisi sebagai tanda kehadiran, ya. Dari saya sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.